Teknologi informasi yang sangat pesat saat ini melanda seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada teritorial dan kategori umum. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang hidup di perkotaan dan kalanya usia muda, namun juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan lebih rentan terhadap arus informasi yang berbahaya, seperti berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan isu-isu agama yang bisa menyebabkan perpecahan. Ini terjadi karena sesuai data statistik bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa umumnya lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap sikap dalam mengolah informasi yang diperoleh. Berangkat dari hal itu, saya Miftahul Naim, siswa Madrasah Aliyah Keterampilan Al-Irsyad Gajah Demak, bersama kawan-kawan di sekitar rumah saya, mendirikan rumah baca untuk masyarakat. Rumah baca yang diberi nama Gryo Maus ini terbuka lebar untuk masyarakat yang ingin menambah wawasan dengan membaca buku atau mengadakan ruang diskusi untuk membahas topik-topik yang sedang terjadi. Dan mereka boleh pinjam buku-buku tersebut tanpa dipungut biaya. Dalam rangka mempromosikan rumah baca ini, kami menginformasikan melalui media-media sosial, penyebaran pamflet di tempat-tempat strategis desa, serta dari pintu ke pintu. Hal ini kami lakukan agar semakin banyak masyarakat yang berminat untuk datang ke rumah baca ini, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka atas hal-hal yang belum mereka ketahui dan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tingginya arus informasi ini dengan baik dan tidak mudah menyebarkan informasi sebelum mereka saring dan olah terlebih dahulu. Alhasil, masyarakat Indonesia tidak mudah untuk digiring opini, disekoki berita-berita palsu, dan diadu domba. Sehingga masyarakat Indonesia rukun damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya Miftahul Naim, siswa MA Keterampilan Al-Irsyad Gejah Demak, siap menjadi Duta Harmoni tahun 2021. Duta Hebat, Bermertabat, Moderat, dan Anti Korupsi.